Tampaknya baru kemarin aku menyelamatkan tempat ini dari kehancuran total. Hei, kalian ingat itu? Kau cuma baru menyebutkannya sebanyak 15 kali di kerepa ini. Ya, dan kami belum dengar sedikitpun tentang aksi beranimu. Hah, benar juga. Aku senang kalian semua datang, tapi aku rasa tidak akan terlalu menyenangkan. Aku cuma tinggal senyum dan melembaikan tangan saat para pejabat itu datang. Ya, tapi kau harus terus senyum dan lambaikan tangan seperti seorang putri. Memangnya apa bedanya dengan senyum dan lambaikan tangan orang biasa? Sama saja. Ada apa Twilight? Kenapa mukamu cemberut? Begitu! Belakangan ini aku sering merasa ragu. Kelihatannya peran baruku sebagai putri ini terlalu berat bagi... Itu konyol! Kau punya peran penting di Equestria. Putri Celestia tidak akan meminta kalian datang ke sini hari ini jika dia tidak berpikir begitu. Aku rasa kau benar. Tentu saja. Sekarang kau bergegaslah. Jangan sampai peran pentingmu itu hilang cuma karena kau terlambat datang ke acara itu. Bangsawan dan bangsawati dari Maretonia. Putri Celestia tidak akan datang ke istana Kristal cuma untuk melakukan itu. Maksudku, wow, sangat besar dan penting. Pony kecilku, poni kecilku. Pony kecilku. Apa maka persahabatan? Pony kecilku. Kini ku tahu sejak berteman. Pertualangan. Seriaan. Keinflasan. Setia dan tabah. Berbuat baik. Kurang sahaja. Manis membuat sempurna. Pony kecilku. Halian adalah sahabatku. Yang mulia, terima kasih telah mengerti keinginan kami untuk menjaga sejumlah rahasia dalam percakapan ini. Tentu saja. Apa ada lagi yang bisa kubantu dengan kunjungan mereka? Maaf, Tualai. Tapi kunjungan mereka telah berakhir. Oh. Ada masalah? Aku rasa aku tidak mengerti kenapa aku di sini. Tidak cukupkah penjaga membentangkan bendera? Dengan kita berempat hadir di istana untuk menyambut mereka, maka para pejabat itu tahu kalau kunjungan mereka dianggap penting. Ditambah, ini memberiku kesempatan untuk bertemu adik ipar favoritku. Dan aku senang bertemu kalian. Kalian semua. Tapi... Tapi... Putri Luna menerbitkan bulan. Putri Celestia menerbitkan matahari. Kau melindungi kerajaan kristal. Sementara yang kulakukan hanya melambai dan tersenyum. Bukannya ku tak bersyukur untuk semua yang ada. Karena semua pengalaman adalah pelajaran. Kemanakah ku harus pergi? Apa arti tak takut? Tak tahu bagaimana masa depan tak terlihat. Ku bersayap bermahkota. Aku putri, oh benar. Tapi ku masih ragu, oh ku harus bagaimana. Ku ingin punya tujuan, lakukan yang ku bisa. Aku ingin ikut membantu, jadi bagian rencanamu. Masa depan tak pasti, terkadang itu sulit. Tapi kan semakin jelas, dengan setiap pilihan. Terima kasih. 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 Maaf, kau datang tiba-tiba. Dia teman atau musuh? Para poni tidak tahu. Ku pastikan padamu, aku bukan teman. Aku Raja Tirek. Aku akan mengambil apa yang harus saya jadi milikku. Kakak, kau tidak apa-apa. Aku bermimpi sangat buruk. Kau pikir kenapa aku ada di sini? Kau dan aku tahu itu bukan sekedar mimpi, tapi sebuah pertanda. Kita tidak punya banyak waktu. Semakin dia kuat, kita semakin dalam bahaya. Tirek dan saudaranya Skorpern datang ke sini dari negeri yang jauh untuk mencuri kekuatan Equestrian. Tapi Skorpern akan menghargai Equestria. Bahkan berteman dengan penyihir unicorn. Skorpern meminta saudaranya untuk membatalkan rencana jahatnya. Saat Tirek menolak, Skorpern memperingatkan kita tentang ambisi Tirek. Skorpern kembali ke negerinya. Dan Tireks dikirim ke negeri tertarus karena kejahatannya. Tapi tampaknya dia berhasil melarikan diri. Kita percaya itu akan terjadi saat Serberus meninggalkan pos jaganya. Tapi itu kan sudah lama sekali. Kenapa sekarang dia ingin mencuri kekuatan sihir lagi? Saat berada di Tartarus, kondisinya melemah. Baru saat ini dia memiliki kembali kekuatan sihir hitamnya. Dan seiring waktu, kekuatannya terus bertambah. Dan aku tahu putri yang bisa menghentikannya. Iya, akan kecari dia. Tidak, Twilight. Aku rasa aku harus memanggil yang lain untuk menghentikan Tireks. Discord. Maksudmu Discord? Discord? Ya. Menurutku itu tidak aneh. Dia bisa sangat membantu. Dia bisa merasakan ketidakseimbangan. Saat Tirek mencuri kekuatan sihir, Discord pasti akan tahu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Tidak ada. Aku harus ke Istana Dua Putri untuk membaca beberapa buku. Kau mau ke mana? Ke Istana Dua Putri. Aku harus pergi ke sana untuk membaca beberapa buku. Mau kami temani? Ya, sudah cukup lama aku tidak ke sana. Mungkin akan menyenangkan. Mungkin saat ini aku memang butuh ditemani. Aku masih tidak percaya kita harus mengembalikan elemen. Itu harus dilakukan atau pohon harmoni tidak akan selamat. Tapi Twilight benar. Walaupun tanpa elemen, pertemanan kita akan tetap kuat. Aku harap teman kita yang lain tidak akan membuat kita menyesal telah menyerahkan elemen kita. Kau membicarakan ku bukan? Kenapa kau tahu? Telingaku berdengung. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Discord? Sedikit membaca sebelum melakukan misi pentingku. Kurasa kalian semua tahu, aku ditugaskan menangkap seseorang yang kabur dari Tartarus. Masalah besar. Oh benar, Spike. Ini masalah besar. Sepertinya aku memiliki kekuatan sihir yang membuat peranku penting di negeri ekwistria. Mungkin seharusnya mereka membuatku menjadi putri alikau. Jangan mimpi. Aku tak pernah impikan hal seperti itu. Tanya saja putri Luna. Bukankah kau harus mencari si pencuri sihir yang menakutkan? Iya, iya, iya. Tentu saja. Hanya saja aku tertarik kenapa Twilight belum membuka kotak kecilnya ini. Membuatku berfikir bagaimana jika yang terkunci di dalamnya adalah bukti tentang darah keputriannya. Aku bilang seperti itu hanya karena dia merasa tak adil diperlakukan sebagai putri. Tunggu dulu. Dari mana kau tahu tentang itu? Oh, astaga. Apa menguping bukan cara terbaik untuk mengetahui masalah teman kalian? Itulah aku. Apakah aku akan belajar menjadi teman yang baik? Apapun itu, ku rasa kini sudah saatnya aku harus pergi. Dan pembebasan yang bagus. Astaga, astaga. Aku hampir saja pergi membawa jurnal kecil yang kalian buat. Bacaan yang menarik. Apa kalian belum mengerti juga? Aku sudah menandai beberapa kalimat yang menarik. Kalian harus membacanya. Kita masih minum teh bersama kan, Plattersoy? Tentu saja. Aku akan membawa roti lapis bentimun. Ya, terkadang kalau aku pikir Discord yang berubah lebih buruk daripada Discord yang belum berubah. Setuju. Tapi dia mungkin saja benar kan? Bagaimana jika ada sesuatu yang penting dalam kotak itu? Hmm, hanya ada satu cara untuk tahu. Kalian dapat? Tidak. Pasti ada sesuatu di perpustakaan ini yang bisa membantuku membuka kotak itu. Jawabannya ada di antara buku-buku ini. Aku yakin sekali. Tirek, ku rasa itu kau. The Discord, kau bebas? Sebebas burung. Ku hargai pelarianmu. Ku rasa semua itu tidak perlu. Oh, seharusnya aku tahu bahwa kau ingin menguasai negeri Equestria. Oh, ini bukan untukku, tapi untuk teman-temanku. Hanya antara kami berdua, terutama Plattersoy. Plattersoy? Maksudmu kau berteman dengan para poni? Kejutan. Aku terkejut orang cerdas sepertimu tidak melihat bahwa pertemanan ini mengikatmu. Dan kini kau harus menjadi orang lain demi kebaikan mereka. Bukankah begitu, Discord? Aku belum melakukan sesuatu. Sudahlah, aku pernah melihat yang seperti ini. Tapi itu bagi yang lemah kau adalah Discord yang melegenda. Jangan jatuh ke perangkap yang sama, kawan. Membantuku untuk tumbuh kuat dan dihargai dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari persahabatan. Kebebasan. Dan saat aku menguasai semua kekuatan mereka, aku hanya ingin melihat mereka semua hancur. Siapa yang bisa melakukannya selain aku seumpeng hancur? Bergabunglah bersamaku Discord dan raih kekuatanmu. Kecuali, tentu saja kau memilih menjadi bagian dari para poni lemah itu, bukan? Ah, aku rasa aku menemukan sesuatu. Aku sudah membaca jurnal kita dan ada bagian menarik yang ditandai Discord di sini. Applejack, kau ingat saat kau harus memberitahu poni bahwa tonik dari nenek yang dibawa dari film-film bersaudara tidak berfungsi? Mana mungkin aku melupakan itu? Itu kan hal terberat yang harus kulakukan. Aku benci mengecewakan semua poni, tapi tidak mungkin nenek ini salahkan. Asal kalian tahu, tonik itu adalah palsu. Tapi pada saat itu, aku tahu bahwa aku harus jujur. Aku tahu itu. Tapi apa hubungannya dengan cara membuka kotak itu? Setelah membaca jurnal kita, aku tahu bahwa kita harus menghadapi situasi sulit untuk menghidupkan elemen harmoni kita. Fluttershy, saat kau menyadari bahwa menunjukkan kebaikan pada Brizis adalah mengusirnya dari rumahmu. Oh, roto jah polos yang malang. Tapi aku tahu, betapapun sulitnya, memaksa mereka pergi adalah hal yang terbaik. Rarity, setelah Suri mengambil keuntungan dari kebaikanmu saat minggu vacation di Manhattan, kau tidak akan membiarkannya karena kau harus menahan semangat kebaikanmu. Tentu saja aku tidak bisa memaafkan diriku jika tidak bisa membantu temanku yang sudah berbuat baik padaku. Rainbow Dust, kau punya kesempatan untuk terbang dengan Wonderbolts The Equestria Games, tapi kau lebih memilih bersama teman-temanmu. Tentu saja, karena setiak kawan itu jauh lebih penting. Sekarang giliranku! Pinkie Pie, kau tahu membuat teman-temanmu bahagia lebih penting daripada membuktikan dirimu lebih hebat daripada cheese sandwich. Pesta terhebat yang pernah aku dapat. Tentu saja kita semua memiliki momen yang baik, Twilight. Tapi aku setuju dengan Applejack, apa hubungan semua ini dengan membuka kotak itu? Kita semua dapat pilihan yang sulit. Tapi saat kita memilih yang benar dan mengikuti elemen kita, maka poni lain pun akan ikut memilih yang benar. Masing-masing dari kita menerima sesuatu dari poni yang kita bantu. Aku tahu ini terdengar gila, tapi mungkin ada sesuatu yang spesial tentang objek itu yang akan mengarahkan kita ke tempat di mana kuncinya ada. Kotak itu terhubung dengan pohon harmoni. Pohonnya terhubung dengan semua elemen, dan elemen terhubung dengan kita. Pasti ada sesuatu keterhubungan di sana. Aku benci mengakuinya, tapi mungkin Discord mencoba menjadi teman yang baik. Aku tidak menemukan apapun yang menunjukkan lokasi kuncinya itu. Semuanya hanya benda biasa saja. Ayolah, ayam karet! Tunjukkan kunci itu! Aku rasa itu tidak akan berhasil. Masih ada satu kunci yang hilang. Kunci yang mewakili elemen sihir. Dan itu elemenku. Tapi aku yakin, jika kami menemukan semua kuncinya, kau juga akan mendapatkannya Twilight. Pikirkan Twilight, kapan kau menggunakan kekuatanmu untuk membantu sesama poni dan menginspirasi mereka? Aku tidak punya. Kalau ada, pasti ada dalam jurnal. Jangan takut, Twilight. Aku yakin kau akan mendapatkan kuncimu. Apa katanya? Aku harus ke Canterlot sekarang. Aku datang secepat mungkin. Ada masalah apa? Apa Tirek? Aku takut terlalu mempercayai Discord dan pertemanan kalian tidak akan berguna. Discord mengkhianati para poni di negeri Equestria dan bergabung dengan T-Rex. Kenapa dia melakukan itu? Aku kira persahabatan kami berarti baginya. Aku kira dia sudah berubah. Tirek berhasil mencuri semua kekuatan sihir dan kini dia hampir tak terkalahkan. Tanpa kendali cuaca dari Pegasi, negeri Equestria tidak akan dapat hujan. Ada kabar dia telah pergi. Begitu juga para poni bumi. Tanpa kekuatan mereka, tanah mereka akan mati. Para poni tidak akan bisa mengendalikan dunia mereka. Kekuatan itu akan menjadi milik Tirek. Tidak ada keraguan bahwa Tirek mengejar kekuatan Alicorn. Dengan bantuan Discord, kita tidak akan bisa menghentikan dia. Saat dia memiliki kekuatan itu, kekuatannya tidak akan terkalahkan. Tidak ada harapan menang untuk kita. Tapi ada satu solusi. Hanya dengan pengorbanan ini, negeri Equestria mungkin bisa diselamatkan. Kita harus memusnahkan semua kekuatan sihir sebelum Tirek mengambilnya dari kita. Terima kasih telah menonton!